Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada tutorial kali ini kita akan membahas seputar middleware menjadi middleware ini adalah mekanisme mekanisme pengamanan atau filtering setiap request http pada aplikasi di dalam lara file contohnya waktu itu kita pernah mengamankan download seperti pause edit hapus dan lain-lainnya agar yang bisa menghasilnya adalah user yang telah login contohnya seperti ini kita menggunakan middleware out yang sudah bawaan dari laravel authentication Oke lengkap kepada tutorial kali ini juga kita akan mengatur hak akses dimana kita akan menentukan hak akses admin dan member Oke langkah pertama adalah kita ke phpmyadmin kalian buka file users saya kita ke struktur Hai dan struktur ini setelah password kita ingin menambahkan satu kolom Hai contoh kisah kita kasih nama rule Hai nanti penyakitnya Farkar panjang nilainya saya 10 saja Hai lalu Hai bawaannya yaitu seperti yang didefinisikan jadi member misalnya simpan disini sudah ada filter Oke kita buku buat satu user lagi yaitu untuk membernya nanti jadi ini disini kita bisa registrasi kita register Oke sudah kita refresh nah maka akan ada dua user yang Hai isi sistemnya kita ganti menjadi admin nah seperti ini Oke selanjutnya kita logoutkan ini dulu Hai nah sekarang kita akan buat satu middleware kita bisa buka konsol kita ketikan HP artisan nama middlewarenya adalah rule misalnya oke middleware sudah dibuat kalau misalnya kita menuju file http ke lalu ke middleware disini sudah ada file roll yang sudah tadi kita buat nah disini kita bisa membuat logiknya misalnya import dulu logout out seperti ini lalu disini kita bisa membuat kondisi if check out user rule sama dengan admin maka kita ingin meneruskan ini kalau bukan kalau bukan berarti dia member jadi kita bisa arahkan dia ke halaman dan member nah sudah sekarang kita akan daftarkan middleware ini di kernel.tp nya kita buka file kernel Hai nanti root middleware ini Hai kita akan daftarkan rule yang tadi kita bisa ganti yang ini menjadi rule lalu name space nya kita panggil Hai nah seperti ini Hai nah langkah selanjutnya kita bisa menuju rutsenya Hai sini kita bisa buat rutsenya Hai kursusnya kita buat untuk kalaman nomornya gampang saja disini saya ingin kita bisa tambahkan rutsenya kita bisa tambahkan rutsenya kita kembali ke browser coba kita login Hai dengan akun admin Hai kalau kita login dia akan tetap mengarah ke halaman ini Hai kita login lagi Hai dengan akun member sekarang kalau kita login Hai maka dia akan diarahkan ke halaman Hai Oke mungkin itu saja untuk tutorial kali ini jangan lupa like share dan subscribe channel asli konesiji asten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.